Kelompok Yisbullah melancarkan serangan ke wilayah Galilea atas Israel pada Kamis 8 Februari 2024. Serangan itu dilakukan dengan meluncurkan rentetan roket ke arah Israel. Tak main-main, Yisbullah menyerang wilayah tersebut dengan 30 roket sekaligus. Dikutip dari The Times of Israel, serangan itu dilancarkan Yisbullah sebagai pembalasan atas serangan Zionis di Nabatieh. Sebab serangan dengan pesawat tak berawak itu menewaskan dua anggota Yisbullah. Imbas serangan tersebut, sirena peringatan merah telah muncul di kota Meron di Galilea atas. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat bahwa serangan 30 roket tersebut menyebabkan wilayah Israel terlihat seperti dihujani oleh roket. Terlihat ledakan bertubi-tubi muncul di wilayah itu. Tampak pula asap tebal yang mengepul ke udara imbas serangan roket tersebut. Meski begitu, Israel melaporkan belum ada informasi terkait korban cedera. Begitu pula dengan Yisbullah yang tidak menjelaskan efek dari serangan tersebut. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.